Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi, pada kesempatan video kali ini saya ada servisan gerinda merek PIS, modelnya seperti Bos ya guys, ini tipenya TG8100 CE, ini model gerindanya sama seperti Bos tipe GWS060 atau GWS600 biasanya ini yang mati dari dimmernya guys, untuk mengatur cepat lambat putarannya, biasanya ya tapi nanti kita coba cek aja biar lebih jelasnya, oke seperti biasa kita lakukan pengetesan dulu menggunakan multitester, saklarnya kita on kan, bisa kalian lihat di jarum multitester, dimmernya ini saya mainkan sampai full tapi jarum multitester tidak berjalan, kita coba colok ke listrik, apakah ada strumnya ini saklar sudah saya on kan, dimmer sudah saya mainkan, tapi tetap aja masih mati nah, kasusnya seperti ini, mesin gerinda yang ada dimmernya, kalau mati itu biasanya ya, biasanya dari dimmernya yang mati tapi nanti akan saya cek aja, supaya lebih jelasnya sekarang kita buka dulu bagian bodi bagian bawahnya kita cek di dalamnya nanti kira-kira apanya yang mati ya guys oke, kita buka dulu ini baunya agak keras oke, sudah saya buka nah, dalamnya seperti ini ya, sama persis seperti merek Bos tapi ini ada dimmernya guys, cuman dimmernya juga kayaknya ini udah bekas servisan kalau pun bisa juga, kayaknya ini dimmernya udah gak bisa gak main ya putaran lambatnya kayaknya ya, kayaknya gak bisa main ini guys tapi nanti kita lihat aja lah, hasilnya kayak gimana oke, sekarang kita tes dulu karbon brushnya bisa dari soketnya atau bisa juga dari karbon brushnya ya nah, sebelah sini soket kiri-kanan kita tempelkan dengan kabel multitesternya seperti ini nah, untuk karbon brushnya ini masih nyambung karena karbon brushnya juga masih panjang ya terus sekarang kita cek saklar atau switchnya guys ini caranya seperti ini ya kita sambungkan soket yang sebelah sini dengan baut yang ini lalu baut yang bagian bawah yang ini dengan soket yang bagian sini kita on-kan dulu saklarnya seperti ini lalu kita tempelkan kabel multitesternya yang satu ke bagian sini dan yang satunya ke soket nah, untuk yang sebelah sini hidup lalu kita coba yang bagian bawah yang satunya lagi, posisi saklar tetap harus on ya nah, yang satu ke sini dan yang satu lagi ke baut yang bagian bawahnya nih nah, sebelah sini oke, yang sebelah sini juga hidup saklarnya untuk switch, aman ya lalu sekarang kita cek kabel powernya apakah kabel powernya ini mati caranya seperti ini guys nah, yang sebelah sini kayaknya mati nih coba yang sebelahnya lagi nah, yang satu hidup kita coba yang sebelahnya nah, bisa kalian lihat ini kabel power yang sebelahnya mati jadi kabel powernya ini mati sebelah hidup sebelah guys yang sebelah sini yang mati nih sebelum kita perbaiki kabel powernya atau kita ganti kabel power kita coba cek terlebih dahulu keseluruhan mesinnya guys cara ngecek mesinnya seperti ini kita cari kabel dari gulungan stator yang ini satu yang nyambung ke saklar dan yang satu lagi ini nih yang tersambung ke dimer cuman ini sambungannya juga gak dibungkus ya sangat bahaya banget ini guys waduh nanti kita bungkus kita coba cek dulu sekarang nah, untuk mesinnya ini hidup ya guys bisa kalian lihat jarum multitaskernya ini jalan atau naik berarti untuk mesinnya aman jadi untuk penyebabnya sementara ini dari kabel powernya untuk dimernya nanti kita coba aja ya setelah kita ganti kabel powernya atau setelah kita perbaiki kabel powernya cuman ini kayaknya akan saya ganti aja kabel powernya dengan kabel power yang baru soalnya ini kabelnya udah sambungan terus pendek lagi dan kebetulan juga yang punya mesinnya minta ganti kabel power yang baru kita lepaskan dulu kabel power dari saklarnya oke, udah kita lepaskan kita ambil bodi dan juga selongsongan kabelnya nah, ini untuk kabel power yang barunya yang akan saya pasangkan pada mesin gerinda ini ini panjangnya sekitar 2,5 meter guys selongsongan dan kabel power di bagian bawahnya kita masukkan dulu kita masukkan baut saklarnya lalu kita pasang dan kencengkan kabel power ke saklarnya guys untuk pemasangan kabel power pada saklarnya meskipun warna kabel powernya terbalik atau dibolak-balik ini tidak masalah ya guys jadi kalian tidak perlu bingung untuk memilih warna kabel power yang akan kalian pasangkan ke saklarnya guys yang penting posisi penempatan kabel powernya ini harus berada di posisi yang ada bautnya ya atau yang memakai baut jangan kalian pindahkan ke posisi yang pakai soket kalau untuk yang pakai soket itu buat dari gulungan stator dan buat dari dimer kalau ada dimernya ya tapi kalau gak ada dimernya itu buat dari gulungan stator dua-duanya guys oke sekarang kita pasangkan dulu penjepit kabelnya supaya kabelnya ini tidak merosot ya tidak lepas kita kencengkan dulu baut penjepit kabelnya kita rapikan dan kita bungkus dulu kabel yang sambungan ini dari gulungan stator ke dimer ini gak dibungkus nih sekarang kita coba tes dulu menggunakan multitester ya sebelum kita tes langsung colok ke listrik apakah bisa hidup kita onkan saklarnya kita mainkan dimernya guys nah bisa kalian lihat ini hidup tapi posisi dimernya harus pull kalau tadi kan dimer pull juga tidak hidup ya jarum multitester tadi tidak berjalan guys nanti kita tes aja ya untuk melihat hasilnya apakah dimernya ini masih berfungsi bisa cepat lambat untuk putarannya oke kabel powernya langsung aja kita colokan ke listrik dan kita coba putar dimernya ini saklar udah on ya tapi masih mati guys nah ini bisa hidup di posisi dimer paling pull ya atau putarannya paling cepat kalau dimernya diturunin mesin malah mati guys kita coba turunin dimernya nah mesinnya malah mati ya kita naikkan lagi oke yang penting mesinnya udah bisa hidup guys jadi kesimpulan dari video ini yang mati total itu dari kabel power dan yang gak bisa pelan dari dimernya guys oke guys cukup sekian dulu video kali ini dari saya semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua jika kalian suka dengan video ini silahkan di like apabila tidak suka di dislike aja kita ketemu lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati